Satu, dua, tiga, ayo kuda donkey, kita melompat kesini bosku, huuuuuh Welcome, braai, jumpa lagi bersama saya Adam Taufian Kembali lagi kita memainkan game Red Dead Redemption 2 Dan di video kali ini, saya ingin mereview kuda Biasanya kan video Adam Taufian yang RDR2 Review kuda itu selalu kuda-kuda bagus, selalu kuda-kuda top, kuda-kuda kuat Tapi disini, di video kali ini, saya akan mereview kuda yang paling gak guna di game RDR2 Jadi untuk mendapatkan kuda beban, lokasinya ada disini, di Watson Cabin ini Lokasinya ada di dekat Wallace Station, kalau dari Strawberry ya tinggal ke atas saja Lokasinya ada di Watson Cabin, saya dapat info ini jujur dari Youtube Dekatnya Wallace Station juga, langsung saja kita review kudanya Beneran beban gak nih, atau cuma huak Nah ini Watson Cabinnya disini Oh itu bre, itu bre, nah, itu loh bre Tidak selidik ini bre Oke, oh ini bre, ini bre Nah, itu dia bre Ya, kelap deh bre Kenapa aku bilang kuda beban ya Disini kalau kalian masuk rumah ini, bre Ntar ada extra egg, bre Tapi aku gak mau nunjukin itu Kalian bisa coba sendiri, ntar masuk sendiri, bre Disini aku fokus ke review kudanya ini, bre Gak bisa ditenangin dulu ya Kita studi dulu, bre Standar Donke namanya, bre Start, satu info Found across Nyalstein, Donke are considered to be the one the cheapest form of labor for agricultural Setelah pokoknya, bre Gak bisa lihat speed dan lain-lain Langsung kita naikin aja, bre Heheheheh Ngelawan anjay Udah bocil ngelawan anjay Nah Bentar, bentar Kita kasih Gak bisa dikasih stamina, bre Lihat tuh Gak bisa dikasih tonik, bre Cuma bisa dikasih makan doang, bre Kasih makan ya Nah Oh, bisa dikasih makan, tapi gak bisa dikasih Oh, bisa, bre Silahkan kita kasih stamina ini, bre Oh, langsung full Bro Bro Loh, gak mau full Stamina gak mau, musey-sey Darah, darah Kita coba kasih darah, bre Darah kuda Terus Bro Gak mau dikasih anjay Dan ini dia, bre Penampakan kuda Paling gak guna Paling gak jelas Di game RDR2, bre Karena bisa kalian lihat sendiri itu Staminanya, bre Staminanya itu cuma Segini, bre Literly Ngomongnya literly Literly Segini, bre Darahnya juga sama Segini juga, bre Kita bandingkan ukurannya sama Kudanya ini ya Kudanya si Jose Yang kemarin aku review, bre Nah Kudanya si Jose itu Gede, bre Kalau dibandingkan sama kudaku yang ini Akurannya mini anjay Kita cek speed dulu, bre Test speed dulu Speednya sih sebetulnya Lumayan ya Lumayan kenceng, bre Eh Eh bentar, bre Lihat, bre Staminanya gak bisa habis, bre Ya bisa capek kudanya ini, kah Kalian bisa cek itu di Apa na Di Aduh, ada merah-merah, bre Di Oh, gak berkurang Tapi berkurangnya sedikit-sedikit, bre Tapi kan gak Gak berkurang Kalian bisa lihat itu Staminanya Berstaminanya Sedikit tapi gak habis-habis, bre Nah Walaupun tetap berkurang ya Tetap berkurang, bre Gak unlimited sih Cuma dibanding kuda biasa Yang stamina-nya tuh Turunnya kenceng banget, bre Ini kuda stamina-nya Turunnya Dikit banget, bre Cuma bar-nya kecil Jadi tetap bisa happy sih Gak bisa ngepot Gak bisa jumping ya sayangnya ya Cuma untuk speed Sebetulnya lumayan kenceng sih, bre Kita isi stamina Apakah nambah stamina-nya? Oh, nambah, bre Jadi tetap kalian Kalau masih punya Stamina unlimited Disini kan stamina-ku 95 tuh, bre Nah Karena udah upgrade tas ya Jadi gak Gak masalah, bre Cuma sayang Sedikit info tambahan, bre Kuda ini gak bisa Masuk ke Stabil, bre Jadi gak bisa di upgrade Gak bisa jadi kuda Personal milik kita Gak bisa, bre Jadi statusnya Hanya Tetap akan menjadi Kuda liar, bre Yes, ada itu Ada Tentang pake Berburu bisa gak? Oh, bisa, bre Jadi bisa digunakan Berburu juga, bre Oke Maka mati? Oh, tidak mati, bre Sudah lah, aku udah pake Tembak OP loh Wah, hilang, bre Oh, ini, bre Ini, bre Ini, bre Oh, bisa, gak remehkan, bro Ini, kuda gak guna Tetap bisa digunakan Nggak berburu, bre Nah Oke, kamu diem sini dulu ya Keledai ya Kita dapet bintang berapa nih Dapet bintang satu, bre Gak guna, bre Itu jangan diteru, bre Caraku berburu tadi, bre Berburu tuh harus One shoot, one kill, bre Pas tepat kepalanya, bre Kita ke air terjun Kita coba, bre Tapi lumayan sih Speednya, speednya lumayan sih, bre Gak main-main sih, bre Bentar, bre Ini, kalau kita jamping ke sini Apakah kuda ini akan mati, bre Apa sih ini, enggak Jelas, stranger, stranger Kita coba, jamping, bre Jamping di Apa namanya air terjun itu, bre Ini, lili main-lili main Ganggu bedah Mau review ku Udah loh Kita tembak, malah kok bocor Oh, nah Gak jelas mau review kuda Malah lilimai, lilimai Kita langsung Fokus ke depan itu, bre Ke mana namanya Air terjun itu Kita jamping pakai kuda Astaga naga Bapak Nah Jangan ramehkan mau review kuda OP loh Eh kuda beban Mau review kuda beban Malah diinvestigasi Langsung aja, bre Kita langsung Sebelum ada Investigasi lagi, bre Buat penutup video juga, bre Satu Dua Tiga Ayo udah, donkey Kita mau Lompat ke sini, bosku Masih hidup, bre Masih hidup, bre Luar biasa, enjay Masih hidup, bre Bisa dibuat berenang juga loh Manggi Kita kasih applause dulu Buat kuda Donke ini, bre Luar biasa, bre Duh, di pilih Di pilih lagi, bre Ayo, donkey Semangat, donkey ke darah dulu ke darah dulu nista menamu mau mau mati lho nah ustame namu mau mati nggak kita kita ngumpet dari kejaran polisi pakai kuda donkey ini bre kita hilangin polisinya dulu bre gigi loh lompat sejauh itu bre badan sekecil ini bre badan sekecil ini lompat sejauh itu nggak mati bre udah gila udah gila ini kuda nggak ngota aja nggak nggak ngota bre gg 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 wg gg 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 nggak jelas anggir polisinya kok nggak hilang-hilang kita kasih stamina lagi bre oke guantannya nggak hilang loh bre kalau air terjun kecil gini ya kecil lah eh ada-ada polisi please donkey kabur-kabur belakangku polisi pak belakangku polisi kudat donkey tolol belakangku polisi brek udah mau ilang ntar ilang sama nyawa-nyawaku juga brek ntar-ntar kita ambil lagi bre donkey aku masih nyasar disitu bre dia-dia kintir gak bre kintir ke apa hanyut-hanyut di air terjun gak bre apakah donkey aku akan hanyut bre tadi tak taruh sini kan donkey aku kan donkey dah dah hilang anjir waduh bre hanyut bre no no hilang bre donkey mana donkeyku donkeyku hilang anjir waaah tuh malek eh kamu jangan ikutan hanyut kamu kudat kesayangan kudatnya Jose ya boleh ikutan hanyut di telan air bre dia-bre kalau donkeynya enggak 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 masalah sih tapi sayang sekali bre harus hilang bre donkeynya bre hanyut lho lenyap ditelan air bre dia-bre tapi udah-udah dapat momen epic lah bre ketika dia terbang dari air terjun dan masih hidup itu epic banget bre sayang dia kalau nggak ada pengendalinya nggak ada yang nunggangi dia 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 lemah bre dia hanyut ditelan air bre oke deh bre mungkin untuk video kali ini video review singkat dari donkey segini dulu bre saya adam tavian undur diri dulu jangan lupa buat like comment dan subscribe sampai ketemu di video-video berikutnya bre and salam maco sub indo by broth3rmax